Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dr. Paran Video kali ini saya akan berbagi tips ya Tips ini dari salah satu pasien saya Yang saya ajari untuk busi masih ya Tetapi justru saya malah belajar dari pasien saya Yang akan saya bagikan kepada teman-teman Bagaimana caranya busi masih ya Tetapi sebelum saya membahas ini Bagi teman-teman yang mau bertanya pada saya Silahkan tulis di link teritanya Dr. Paran Dan saya akan jawab dan upload di channel Youtube Tanya Dr. Paran Dan bagi yang mau konsultasi langsung Diskusi langsung bersama saya ikuti insight ke Dr. Paran Setiap Rabu jam 10 pagi Undangan ada di Instagram Tanya Dr. Paran Satu-dua hari sebelumnya saya upload ya Kembali kepada tips busi nasi Jadi ada satu pasien yang datang kepada saya Dengan stenosis ya Karena habis operasi konvensional Stenosisnya ringan saja Kemudian saya minta untuk melakukan busi nasi mandiri Pertama pakai jari kelingking Kemudian jari telunjuk dan jari tengah Kalau ukurannya gradasinya memang kelingking Lebih kecil dari telunjuk Telunjuk lebih kecil dari pada jari tengah Kadang-kadang ada orang yang telunjuknya lebih besar dari jari tengah Jadi intinya bahwa mulai dari ukuran kecil kebesar Kemudian saya minta untuk melakukannya dengan lilim Yang diraut lebih besar daripada jari Ternyata dia tidak melakukan Karena alasannya kalau pakai lilim tidak ada perasaannya Jadi tetap pakai jari Tetapi masalahnya jari kita kan ukurannya hanya segini Bagaimana memperbesar ukuran jari kita Jadi pasien saya ini sangat kreatif Yang memberikan inspirasi kepada saya Wah ini patut dicontoh dan patut ditularkan kepada yang lain Supaya yang lain yang mengalami stenosis di seluruh Indonesia Yang sudah dioperasi Bisa melakukan busi nasi dengan mandiri dan dengan jari kita Caranya Ibu tadi ya Ibu tadi itu mengatakan begini Sesudah jari katakanlah ini yang terbesar Maka dia pakai sarung tangan plastik ya Karet ya Beli di apotek ada ya Sarung tangan yang tidak steril itu Yang biasa kita pakai Terus tangannya dibalut pakai tisu Jadi tisunya ditaruh di sini Nah muter gini ya Kemudian baru dimasukin ke kantong Ke sarung tangan itu Sehingga kan jarinya besar baru dilumasi Masukin Nanti kalau tambah besar lagi Tisunya ditambah lagi ya Sehingga ukurannya tambah besar Tambah besar Jadi nggak pakai lilit Nggak pakai busi ega Cukup pakai jari saja ya Wah ini luar biasa bagi saya Dan saya minta izin kepada pasien saya Nanti saya buat konten youtube di Tanya Dr. Paran Apa yang sudah ibu lakukan ya Dengan baik berhasil Dan ada perasaannya waktu dimasukkan kan Perasaan jarinya itu ada Jadi kita sendiri merasa nyaman Oh kurang masuk Oh kurang masuk Kalau pakai lilin kan atau pakai busi eger Asal masuk-masuk saja gitu ya Jadi feeling kita atau perasaan kita tidak terlibat Tetapi kalau jari pakai jari itu Perasaan kita bisa terlibat Sehingga kita dengan nyaman Bisa memasukkan dengan baik Jelas ya caranya Sesudah jari telanjang kita pakai sarung tangan Cukup kecil untuk ukurannya Untuk memperbesar ukuran Ya salah satu jari dibalut begini Bukan dibalut begini ya Balutnya begini saja Dengan sarung tangan Kemudian jari kita Kita masukin di jari di sarung tangan itu Ya Nah terus Ini misalnya sudah terbungkus oleh sarung tangan ya Atau lima-limanya boleh gak apa-apa Khususnya yang jari atau telunjuk atau jari tengah Yang kita perbesar dengan Dengan tisu tadi Kemudian kita masukin ke sarung tangan Kemudian baru kita lakukan busi nasi Ya Besok lagi dipertebal lagi Besok lagi dipertebal lagi Sehingga akhirnya Saat ini ibu ini BAP lancar dan nyaman Ya karena ukurannya sudah membesar Jadi ini tips busi nasi Pakai jari Ya judulnya ya Dari seorang ibu Ya menjadi pasien saya Wah luar biasa Saya mengucapkan terima kasih ya Bisa berbagi tips yang kemudian saya sharekan kepada teman-teman yang mengalami stenosis Atau struktur oleh karena penyempitan oleh karena operasi konvensional Jadi tidak usah takut Silahkan kalau yang mau bertanya Tulis di link di tanya dokter paran Saya akan jawab dan upload di channel youtube tanya dokter paran Yang mau diskusi langsung bersama saya Ikuti insight di dokter paran Setiap rambut jam 10 pagi Undangan ada di instagram tanya dokter paran Satu dua hari sebelumnya saya upload Ya Setiap rambut jam 10 pagi